PENGURUS PUSAT PERSATUAN BOLA BASKET INDONESIA Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Indonesia menggelar rapat kerja nasional yang dihadiri oleh 34 pengprof seluruh Indonesia, mulai 7 hingga 9 Februari di Jakarta. Rekernas kali ini dibuka langsung oleh FIBA Board Member yang juga tokoh bola basket nasional, Erik Thohir, selasa sore. Selain membahas program kerja perbasi di tahun 2023 menuju prestasi bola basket, Rekernas kali ini perbasi juga mengajak jajaran pengurus serta-peserta Rekernas untuk mengunjungi proyek pembangunan indoor multifunction stadium di kawasan Gelora, Bung Karno. Perbasi berharap kehadiran indoor multifunction stadium dapat memantik prestasi Timnas Basket Indonesia ke kancah internasional, yang selama ini terkendala akibat minimnya fasilitas. Kedepannya perbasi akan menyiapkan tim nasional basket sebaik mungkin untuk minimal bisa mempertahankan medali emas si games dan meraih prestasi terbaik di Asian Games Kuangzul. Dulu kita gak punya venue begini, nah sekarang kita jadi punya. Setelah FIBA World Cup udah pasti kita akan banyakin agenda-agenda internasional. Sayang sudah punya venue gini, kita gak punya banyak kompetisi internasional. Yang mana itu juga akan bawa manfaat besar untuk timnas kita. Adanya venue Indonesia Arena ini udah, atlet basket udah gak ada alasan lagi. Karena ini dari perbasi juga kita bener-bener mikirin dari fasilitas hanya, tidak hanya untuk tanding, tapi juga ada fasilitas latihan dan fasilitas weight training dan recovery. Itu yang selama ini menjadi kendala bagi anak-anak timnas. Terus ya timnas aja belum punya, apalagi kebanyakan tim profesional di luar kan. Tapi ini sekarang timnas alhamdulillah sudah punya. Jadi saya rasa medali emas yang kita raih di si games kemarin, satu harus dipertahankan dan selanjutnya ya itu udah harus jadi standar di Indonesia gitu. Karena kita udah punya fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah dan khususnya di sini perbasi. Dan ke depannya kita juga harus menjaga dan melebihi prestasi tersebut. Selain itu, kunjungan ke venue Indonesia Arena ini juga termasuk salah satu upaya perbasi untuk semakin menggeliatkan euforia ajang FIBA World Cup 2023 yang akan bergulir pada 25 Agustus hingga 10 September mendatang.